Assalamualaikum welcome to my youtube channel kali ini kita akan membuat bunga anggrek di dalam gelas so, simak cara buatnya pertama kita buat bentuk spiral bentuk gerigi kita ambil kawat bunga nomor 22 kita lilitkan ke kawat batang seperti ini kemudian tarik dengan menggunakan dua tang sisi kanan dan sisi kiri tarik kuat seperti ini kemudian ambil pola nomor tiga kita bentuk ke polanya potong sisa kawatnya kemudian dikuatkan lagi menggunakan tang saya menggunakan stocking double biar lebih tebal tidak transparan ikat ikat pakai banang ikat yang kuat biar tidak lepas potong potong sisa stocking untuk pewarnanya saya menggunakan crayon untuk pewarnanya bebas ya bisa menggunakan cat akrilik cat cair saya menggunakan crayon yang tengah kita warnain kuning yang pinggir kita warnain pink biar lebih halus dan merata warnanya kita dilatakan pakai jari-jari gini untuk bintik-bintiknya saya menggunakan sepidol jadi cukup ditotol-totolkan saja merata seperti ini ya kita buat dua pak jadi cuma dua pak ya bukan tiga ambil lagi pola nomor tiga ini biasa pola saja jadi tidak dibuat seperti tadi kita bentuk lancip atasnya seperti tadi pakai double stacking yang lapisan pertama warna pink dan lapisan luar warna putih kita buat motif seperti anggrek jadi kita buat garis-garis tipis memakai supidor seperti ini kita garis-garis saja samar-samar agar menyerupai motif dari kelepak anggrek dan seperti ini kita buat 3 pak yang total kita buat dua yang garis-garis kita buat kelopak ambil lagi pola nomor tiga ini untuk membuat kelopak tengah kelopak tengah kita ambil pola nomor tiga kemudian tumpuk lagi tumpuk lagi memakai pola nomor tiga atas dan bawah seperti ini yang bawah adalah kita kita arahkan ke atas kita pipihkan seperti ini dirapikan kanan kirinya biar tidak cipih sekali oke double stopping lagi semua kelopak saya memakai double stopping ikat ikat kelopaknya dengan cara menyilang ikat menyilang di ikatkan berkali-kali cara menyilang biar kuat membentuk 3 kelopak kelopak biar membentuk 3 kelopak yang tengah warna kuning pinggir-pinggirnya warna pink kita lakukan halaman seperti awal tadi untuk memperhalus warna kita ratakan jari diratakan seperti ini agar warna lebih halus dan merata kita kasih bintik-bintik kemudian menggunakan sebidol kita sambilkan secara merata di awal tadi kemudian ambil mutsin ukuran 6mm ini sebagai putihnya kawasan Masukkan ke dalam kawat bunga nomor 22 teku kuatkan nella ketang sampai mucinya tetap di tengah nggak goyang-goyang pasang kelopak tengah jadi kita satu persatu semua kelopak yang pertama yang diambil adalah kelopak tengah kemudian kelopak yang total-total tadi kita pasang satu persatu ke kanan dan kiri sampingnya di kelopak tengah seperti ini kemudian pasang yang kelopak garis-garis pasang di atas satu dan di bawah kanan dan kiri satu persatu ikat lagi semua samping dilapikan kelopaknya dan membentuk anggrek bunga anggrek untuk daun kita pakai polo nomor tiga lagi pakai samping hijau ikat dan kita masang pelipin biar gak lepas-lepas kita menggunakan lemfok biar gak lepas kita pakai lemfok kemudian ini masang pelipin dari bawah ke atas dari bawah ke atas terus ke bawah lagi pakai lem bagi untuk pas akhirnya kita lakukan hal yang sama untuk bunga kasih lem dulu biar gak meloret-loret selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ambil kawat batang ambil isolasi untuk memperkuat batang ke bunganya kita isolasi dari bawah ke atas terus ke bawah lagi pasang pelipit lagi pasang pelipit lagi ambil gelas jadi ini bunga nanti mau ditaruh di dalam gelas kita ukur dulu tingginya sesuaikan dengan gelasnya biar bunga bisa berdiri di dalam gelas jadi kawat bawahnya harus ditekuk cek di dalam gelas selamat menikmati sudah bisa berdiri sudah bisa berdiri atau belum seperti ini sudah bisa berdiri ini adalah lumut kering jadi lumut kering untuk menutupi kawatnya sampai menutupi kawatnya sampai menutupi semua kawatnya kasih lem tembak di dalam gelas biar lengket biar gak goyang-goyang bunganya selamat menikmati selamat menikmati ini bisa ditaruh di rak bunga di lemari kaca di meja ruang tamu taruh dimana aja tetap cantik loh terima kasih telah menonton please like, comment, subscribe and share bye assalamualaikum